Satu lagi, Vue.tify secara default menggunakan font Roboto Google dan icon design material. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk menginstallnya, yaitu mengimpor via CDN, sisipkan ke dalam indeks HTML sebagai halaman utamanya. Indeks HTMLnya ada di dalam folder public, kalau teman-teman buka Vue CLI sudah mempersiapkan dua link tersebut, sehingga teman-teman sudah bisa menggunakan icon di web aplikasinya. Dan kalau teman-teman buka lagi dokumentasinya, masuk ke bagian installation, disini teman-teman bisa menggunakan NUX, silakan tambahkan modul NUX Vue.tify install secara manual melalui terminal. Setelah diinstall, perbarui NUX Config.js, tuliskan modul Vue.tify sebagai build modul yang kalian perlukan. Berikutnya, kamu juga bisa menginstall ke dalam webpack, kalian perlu tambahkan Vue.tify sebagai daftar dependencies install melalui NPM. Setelah berhasil install dan setting webpack config-nya, sesuaikan dengan petunjuk dari dokumentasinya. Terus, kalau teman-teman scroll ke bawah, Vue.tify juga bisa digunakan di dalam framework elektron, framework khusus untuk desktop, tambahkan plugin elektron builder, jalankan via CLI. Selain itu, penggunaan Vue.tify untuk PWA atau Progressive Web App dan Vue.tify untuk Cordova. Masih banyak lagi, intinya Vue.tify bisa diimplementasikan di mana saja tergantung aplikasi yang sedang kamu kerjakan. Malah teman-teman bisa menggunakan Vue.tify dengan sangat mudah tanpa menginstall template Vue CLI. Kamu bisa salin kode HTML ini, kita copy, silakan buat file baru di dalam folder public, dan kita paste, kita simpan, kasih nama latihan1.html. Terus, open in browser. Seperti HTML biasa, berikut ini adalah tampilan Hello World-nya. Tampilannya sudah sedikit menarik, di mana HTML-nya sudah disediakan link CDN versi terbaru, baik itu untuk Vue.js-nya, dan ada modul Vue.tify yang memungkinkan kamu untuk bisa langsung memulai menggunakan komponen terkait Vue.tify-nya. Katanya di sini, agar aplikasinya berfungsi dengan baik, kamu gabungkan sintak komponen web-nya ke dalam komponen utama. Dengan kata lain, kamu harus awali dengan sintak Vue.app, setelah itu baru buat komponen-komponen kecil terkait aplikasinya. Dan sudah disisipkan juga link Roboto dan icon material desainnya. Tapi pada kasus ini, saya akan gunakan Vue CLI untuk membuat project dari awal.